Setiap 2 menit di seluruh dunia, seorang wanita meninggal karena kanker cervix. Setiap 4 menit di Asia Pasifik, seorang wanita meninggal karena kanker cervix. Setiap 1 jam di Indonesia, seorang wanita meninggal karena kanker cervix dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penderita kanker cervix terbanyak di dunia. Apa itu kanker cervix? Kanker cervix adalah kanker yang tumbuh dan berkembang pada mulut rahim atau yang biasa disebut dengan cervix. Penyakit ini menyerang kaum wanita pada usia reproduksi, yaitu pada rentang waktu saat pertama kali menstruasi sampai akhirnya menapaus. Kanker cervix disebabkan oleh human papilloma virus, atau yang biasa disebut dengan virus HPV. Virus ini memiliki lebih dari 100 tipe, tapi tidak semuanya berbahaya. 70-80% yang menyebabkan kanker cervix adalah tipe 16 dan tipe 18. Pertama-tama, virus HPV menginfeksi bagian permukaan cervix yang sangat rentan terhadap masuknya kuman penyakit kemudian menimbulkan bercak. Lalu, bercak-bercak ini menyebabkan infeksi dan menyebar ke seluruh bagian cervix, sehingga terjadi kanker stadium awal. Kemudian, sel kanker akan menyerang organ-organ tubuh lainnya. Pada tahap ini, disebut dengan stadium lanjut. Pada saat infeksi, belum terasa ada gejala, karena untuk menjadi kanker memerlukan waktu 10-15 tahun. Gejala mulai terasa saat memasuki stadium awal, yaitu berupa keputihan tidak normal seperti berwarna dan berbau busuk, pendarahan saat senggama, pendarahan pasca senggama, dan pendarahan di luar masa hype. Sementara pada kanker stadium lanjut, gejalanya berupa gangguan pada kandung kemih, seperti tidak dapat buang air kecil atau bocoran urin melalui vagina, serta rasa nyeri di panggul dan kandung kemih. Di samping virus HPV, terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan kanker cervix. Yang pertama adalah berganti-ganti pasangan seksual. Semakin banyak pasangan seksual, semakin besar resiko terkena penyakit kelamin yang dapat menyebabkan kanker cervix. Lalu, melakukan hubungan seksual dan melahirkan di bawah usia 20 tahun. Hal ini dikarenakan, di bawah usia 20 tahun, alat reproduksi belum matang, sehingga bila mengalami kegiatan seksual atau melahirkan, akan mudah terkena infeksi. Kemudian pada wanita yang terlalu sering melahirkan. Proses melahirkan menimbulkan trauma pada cervix. Terlalu banyak trauma dapat mengakibatkan infeksi yang mengarah kepada kanker cervix. Selanjutnya adalah tidak menjaga kebersihan organ genital. Membiarkan organ genital dalam keadaan terlalu lembab dan kotor, menimbulkan bakteri yang akan mengarah kepada penyakit kelamin dan kanker cervix. Dan yang terakhir adalah merokok dan mengkonsumsi alkohol. Lalu, apakah kanker cervix dapat dicegah? Ya, kanker cervix adalah satu-satunya jenis kanker yang dapat dicegah. Kanker cervix dapat dicegah dengan penyuntikan vaksin HPV. Vaksin ini dapat menurunkan hingga 75% resiko terkena kanker cervix. Namun, vaksin ini hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum pernah berhubungan seksual. Untuk yang sudah aktif secara seksual, dapat segera ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ada beberapa metode pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah tes PAPSMEAR. Tes PAPSMEAR dilakukan dengan cara mengambil sampel dari permukaan mulut rahim untuk dilihat kenormalannya. Metode berikutnya adalah tes IVA. Tes IVA dilakukan dengan metode mengoleskan asam asetat ke permukaan cervix untuk dilihat reaksi apa yang terjadi. Kemudian, metode pemeriksaan kolposkopi. Kolposkopi dilakukan dengan cara menggunakan kamera pembesaran pada saat pemeriksaan. Selain pemeriksaan secara klinis, ada juga hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari kanker cervix. Seperti menghindari hubungan seksual usia dini, setia pada pasangan, menjaga kebersihan organ genital dengan cara tidak mencekur habis bulu kemaluan, dan mengganti pembalut minimal 3 jam sekali saat menstruasi. Bila menggunakan toilet umum, bersihkan kloset terlebih dahulu dan gunakan air dalam kemasan untuk membersihkan organ genital. Jalani pola hidup sehat dengan berolahraga secara rutin, konsumsi makanan sehat, hindari gorengan, makanan cepat saji, atau makanan dengan bahan kimiawi. Dan yang terakhir adalah hindari rokok dan alkohol. Sekarang, Anda sudah mengetahui tentang kanker cervix. Tunggu apa lagi? Mari kita lakukan pencegahan dan deteksi dini agar terhindar dari penyakit kanker cervix.